Ada suaranya enggak? Ada suaranya enggak? Hmm, 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 hmm. Ha, youtube. How do you sleep when you lie to me? Hmm, a wonder. Hmm, 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 hmm. Say. Hai. How are you today, guys? Ya ampun, ya ampun, ya ampun. giginya kok bagus sih kalau senyum iya bagus dong warah-warah warah bagus banget hi guys kalian lagi pada ngapain nih eh gue cakep banget dah gue gak ngerti lagi cakep banget foto cek naik foto uh 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 Udah gak tau lagi kan? Semalam Oke kita mulai Lihat komen-komennya Kalian kira-kira Momen apa sih di instagram aku Aku gak ngerti kenapa kalian bisa Sampai buka Buka apa sih namanya Live aku ini padahal gak sangat Gak bermanfaat Oke Jadi sekarang aku mau nanya ke kalian Ini kan malam Enaknya tuh kita ngerandom Lucu-lucuan atau kita Serius aja gitu kayak ngajak nikah Yang mana nih menurut kalian Coba komen di bawah Maunya seru-seruan aja Atau kayak serius-serius gitu Kaca gemukan kak Enggak Enggak Ya kalau misalnya gemukan juga aku tetap Cantik-cantik aja gini sih Gak tau kan gue nyanyi apa Ya udahlah ya Nikah yuk sekarang Berhormat Ayo dong Cerita horor Aduh takut dong aku kalau cerita horor Nanti aku tutup mata Tutup mata Tutup mata Receh Pada mau bilang receh ya Kalian maunya tuh yang kayak gimana Maksudnya kayak Kalian harus pancing aku Aku gak bisa kalau misalnya Bagaikan ikan Terus gak dikasih Apa namanya Umpan Ya dia gak bakalan Gak bakalan nyangkut gitu Jadi kalian kasih umpan dulu ke aku Gitu Can't help you Oh iya Tadi aku beli ini Beli Apa sih Ini beli Fore-fore Fore-fore Sore maksud gue Udah cocok iklan ya gak sih Kayak ngiklanin fore gitu Kayak Gitu kayak iklan betul Gak ngerti lagi gue Jadi ini aku Tadi ceritanya aku beli Empat fore gitu Dua pandan latte Satu Latte doang Tapi yang hot Sama satu lagi Roasted Roasted latte Roasted Gitu tulisannya Ini aku lagi Cobain yang Roasted Roasted latte Ini punya kristi sebetulnya Tapi dia kayak gak habis gitu Gara-gara dia kembung katanya Oh iya Terus tadi banyak yang DM aku Rekomendasiin dong Fore yang enak Pandan latte sih Sama yang ini Chizu-chizu yang Ada regalnya itu enak banget Woy Kayaknya gue cocok jadi Owner Owner fore gitu ya Atau gue buat franchise aja Woy Franchise Kayaknya aku tuh Kayak aku Aku Cocok Atau enggak Aku franchise-in fore aja Kali ya Terus Gue yang ngelayanin Gue yang buat iklan Jadi model iklannya Terus gue yang buat kopinya Terus gue yang ngecat Gitu kali ya Aku multitasking Aduh gue gabet-bedah Aduh gue gabet-bedah Udah beli dah Lesson Aduh susah banget Lesson franchise fore Multitalent Iya bukan multitasking Ya sayangnya Kamu kok Kamu kayaknya cocok jadi pasangan aku Membenarkan setiap kesalahan aku Gitu Kamu enggak Jadi Supirku Oh salah ya Ayo dong Kalian kalau mau nanya-nanya Gitu Aja kok cantik Kamu baru tau Kamu kemana aja Selama tujuh tahun kita kenal Kamu baru tau Kalau aku cantik Aku udah tau Dari dua puluh tahun yang lalu Sebelum aku lahir juga Aku punya cita-cita Untuk jadi cantik Dan ternyata Pas brojo emang Bidadari Gitu Jadi kayak Bersyukur lah doa aku Sejak Dijanin tuh terwujud Gitu Aku Nah apa Dani Dari tadi Cauta aku It's my birthday Aduh Emang gue siapa Gue kakak lo Gue saudara-saudara lo Saudara-saudara lo Temen akrab Gitu Temen dari SMP Sampai SMA Sampai kuliah Harus ngucapin lo Atau Harus Nyeplokin telor Kemuka lo Aduh Pusing gak gue Yaudah Selamat ulang tahun ya Ca Gaji UMR Boleh ngelamar lo UMR UMR kamu tuh Pasti cuma Sehari jajanan aku Sayang Kalau kamu masih Memenafkai aku Selama 30 Bahkan 31 hari Coba dipikir ulang ya Coba dipikir ulang Jangan banyak gaya ya Sayangnya Nah tuh betul tuh Kontribusi lo Buat aja apaan Minta raya Minultah Ya kan Coba kamu Pikirin dulu Jasa Jasa kamu Untuk aku tuh Apaan aja gitu Kalau misalnya Udah memuncak Udah menjadi gunung Menjadi bukit Itu baru kamu boleh Minta hak gitu Tapi kalau ini gak ada Sama sekali Jadi please banget Gak usah nuntut-nuntut aku Hai Leonie Apa kabar lo Baik banget aku Tapi aku lagi gabut Kamu gimana kabarnya Kayaknya kamu sibuk banget nih Iya nih Ada selebgram gitu woy Parah banget sih Dia tuh Abis ketemu Niki Cialah Gue aja gak pernah ketemu Niki Pernanya ketemu Niki Tirta Oh Salah Aduh Cia Lo masih inget gue gak sih Enggak sayang Maaf ya Kebiasaan lo ngomong gue Sama kayak gue Terus kalau misalnya sama Kita bakalan jadi jodoh gitu Jangan Aduh Kayak Udah gak bisa ngomong Ayo ketemu Gue gak beda jauh lah Sama Niki Woy Bodoh amat Bodoh amat Gue gak peduli Lo kayak Enggak sih Emang lo hampir sama kayak Niki Cakep kok Lo cakep Di follow aja guys Temen gue tuh cakep banget Sumpah Eh Punya pacar gak ya dia ya Ternyata punya pacar gak sih Woy Ternyata gak sih Pacar lo Eh atau udah Bodoh amat Cie yang gak sabar nonton pelantun treat you better Udah jarang ya better Woy Tapi kalau beng-beng gue masih nemuin sih Beng-beng Oreo Gue masih nemuin Kalau better udah lama banget gak ketemu ya enggak sih bodo amat enggak sih eh gue tadi gue tutup ya ini terus gue tadi ini gue tutup woy nih nih kelihatan gak harus diginiin gak sih kayak apa sih kayak beauty vlogger gitu kayak ini gue tutup barusan gue aja gak sadar kalau gue tutup jadi harus gue buka dulu terus tadi gue minum kalau gak ada itu bodo amat lah siapa lo di mata Aca anjir gak pengen inget jahat banget lo kalau ngomong tuh harus lebih kasar dari Aca ayo dong kalian mau request lagu apa biar aku nyanyiin gitu waduh penyanyi siap bang penyanyi hah gak ada suaranya woy gak ada suaranya eh suaranya ada gak sih gue takut gak ada suaranya ada ada suaranya enggak ada suaranya enggak 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 kuat enggak enggak anjir goyang dumang gabut juga lo ya Leoni eh Lele dia dipanggilnya Lele guys ada pinter ada ya suaranya� ya oke kalian mau request lagu JKD楚it 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 itu apa yah JKD楚it itu yang jgd jgd oh universes KT48 Coldplay Something just like this Coba lagu Himawarich Naiki orang tua Yang itu ya Sorry sorry udah gak hafal lagu Jackety Sayang aku udah lupa Aku udah forget lah pokoknya Ibodoh amat Lele apa yang dipetik Lele Uku Hey kamu Coba muka kamu taruh di depan aku Siap-siap kanan kirinya kena Depannya juga Ingat gak Lashio itu bener-bener Memoriable banget sumpah Sumpah parah banget Gue tuh sampe kayak Ngeliat video yang di official tuh kayak Sampai 15 kali ada kali woy Parah 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 Anjir lele Nama lo masih Jackety Iya sorry ya le Kayak kalo misalnya account verified itu tuh Emang agak susah ganti namanya Gitu Walaupun aku udah move on sejauh apapun Tapi kalo misalnya Semesta aja gak ngedukung aku untuk graduate Pasti aku masih ada bayang-bayang JKT48 di belakang aku gitu Bahkan fans-fans aku aja tuh kayak masih Gak terima gitu Kalo aku keluar Karena aku tuh bener-bener Seseorang Ya pionirnya JKT48 lah Ya udahlah ya guys Kalian jangan Jangan sedih Jangan gunda-gulana gitu Sama aku Atas kepergian aku dari JKT48 Tapi kayak Ya Ya Sedih juga sih Kalo misalnya diinget-inget Aku harus ninggalin JKT48 Tapi Kayak Aduh-aduh Aku gak bisa ngomongin ini lagi Udah-udah aja Nanti aku Nanti aku belekan Oh enggak sayang Ya sih Parah Gue tuh kayak Gue tuh sampe nonton Sekitar Ya 15 kali woy 15 kali Nonton video graduate gue Yang di official JKT48 Karena Gue bener-bener Gila Keren banget deh gue Terus gue kayak ngerasa Gue cantik banget disitu Ya gak sih Kalian setuju gak sih Gue kayak Cantik banget Kenapa Ini tuh salah satu Apa ya Salah satu Hal yang harus dipertanyakan Kenapa member-member JKT48 Setiap kali mau keluar Makin cakep Ya itu buat temen-temen gue Kalau gue dari dulu Sampai sekarang Tetap cakep Bahkan Pas mau graduate Tambah-tambah Cakep Jadi kayak Title cakep Itu ada Di Nama aku gitu Alicia cakep Kenzia gitu Atau gak Alicia Cakep Kumaseh gitu Emang ada di tengah-tengahnya Gak bisa dilepaskan Cantik Gitu Jadi susah lah ya Kalau orang cantik Mau digimanain juga Mau ada dimanapun juga Ya tutup cantik Agak susah Gitu Cak lo dulu Kumel banget Itu sayang Kamu kayaknya gak pake kacamata Liatnya Kamu harus kucek-kucek mata Tujuh kali Terus abis itu kamu berdiri Kamu salto lima kali Terus sama Back hip circle Tiga kali Baru kamu Bisa ngeliat Kecantikan aku Seperti apa Karena udah pusing gitu Jadi yaudahlah cantik aja Yang penting thank you Waktu momen MVP gue Lo juga ikut bikin becah Memorable banget Cak Sama-sama Sama-sama Kayak aku bersyukur juga sih Kayak Bersyukur juga Setiap orang yang ngomong Punya kenangan indah gitu Bersama aku Jadi aku kayak seneng aja Kayak cinta sama kalian Cinta Cinta mati Harus dijaga Sambang mati Jangan sampai Kulain hati Nanti jalinya batas Hati Ya bapak baru dateng ya Minum apaan loh Ini fore Bapak ini fore Fore Di pinggir kali Itu sore-sore ya Oke Gimana nih Kalian masih ada yang Mau dipertanyakan Tentang apa aja Tentang kuliah Tentang kehidupan nyata Kehidupan tidak nyata Kehidupan dunia Dan akhirat Tersa kamu mau nanyain Apa aja kak Aku boleh Ketok magic jod Luar biasa Enak aja ya Gue tuh sama sekali Jod itu sama sekali Tidak Berkontribusi Dalam Ketok magic Dalam muka gue Kayak gue ngerasa Dari awal Sampai akhir Gue di jeketi Itu atas usaha Gue sendiri Atas usaha Yang udah gue bangun Gue bangun Bangun Tidur 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 lagi Enggak Kayak usaha aku Effort aku Sendiri gitu Kayak Mereka gak berperan Sebetulnya Dalam mengubah Gak ada yang diubah sih ya Karena emang ini Hasilnya Berkantik Terus banget Gitu Cak gak kepikiran Stand up comedy Aku kepikiran Aku kepikiran Aku kepikiran Untuk Stand up for love Stand up Sorry Gue usaha banget dah Kenapa gue harus Sampai berdiri gitu Ya ampun Aku tuh emang Totalitas ya Untuk para followers Followers aku Untuk para netizen-netizen Yang Yang bisa dibilang Selalu memberi aku Dukungan gitu ya Walaupun sedikit Tapi aku hargai itu Hargai 5 ribu Bikin youtube channel Gimana ya Menurut kalian gimana Aku bagusan Eh kalian setuju gak Kalau aku buat youtube channel Dan kalau misalnya Kalian setuju Kasih Apa namanya Contoh kontennya gitu Yang harus aku buat Terima kasih Tuhan Sorry Terima kasih Tuhan Sorry Suara lu bagus ya Suka nyemilin anak jangkrik ya Enggak sayang Aku gak pernah nyemilin anak jangkrik Aku nyemilinnya Anak Udah amat Cek Cek live bareng kakak sama adenya dong Kalian bertiga mirip banget sumpah Hello Aku gak punya ade Aku punyanya ade angkat Aku gak punya ade asli Yang berojol dari mama aku Aku punyanya dua kakak Kamu pasti mau lulus baru ya Kamu gak pernah Melihat lika-liku kehidupan aku dari awal ya Jadi aku tuh Officially nya tuh Tiga bersaudara Tapi Karena mama aku Apa kayak yang angkat anak itu jadi berempat Yang pertama Nelfi Eh yang pertama Kristi namanya Udah kerja Yang kedua Nelfina Itu yang sering dibilang ade aku Padahal itu kakak aku Terus baru aku Terus mama aku angkat anak Namanya kosmo Itu anjing aku Kamu mau diangkat juga jadi anak mama aku Boleh kayaknya semua followers Aku cocok diangkat jadi anak mama aku deh Karena semuanya kayak Bercanda Enjoy aja ya Kayak di laut tuh Enjoy Hey Kamu Kalau chat aku dijawab Aku akan tidur sekarang Apaan da'u Apaan da'u Bodo amat da'a Kenapa sih Orang tuh banyak banget yang send a request to be in your live video Kenapa Woy Woy Kalian gak bakalan live sama aku Jangan berharap Jangan pencet live bareng lagi Please Aku mohon Karena itu bakalan aku skip gitu Aku ngeliat doang kayak Apaan da'u nih orang Liat lagi Apaan da'u nih orang Liat lagi Aduh kagak kapok-kapok Udah hidupnya gitu Jadi please banget Kamu jangan banyak Banyak imagination gitu Imagination We love We love We spend your time Walking out Kalau live aja Cosmo lah Sekali-sekali Agak bingung juga ya Soalnya kan Cosmo itu kan selalu ada Di lantai dasar ya Bisa dibilang Kalau di rumah aku Basement gitu kan Kalau aku di lantai 15 Rumah aku tuh Maksudnya kamar aku Jadi Dia kalau misalnya mau ke kamar aku Harus naik lift Sedangkan Cosmo Gak pun Maksudnya kayak gak nyampe kan Buat pencet liftnya Di rumah aku itu Jadi kasihan Dia agak susah Kalau mau naik ke kamar Gitu Nanti paling Kalau aku yang gendong Aku naik lift Aku pencet Ke kamar aku Ke lantai 15 Baru bisa Gitu Agak susah Bawa Cosmo Masih kecil dia tuh Masih agak sedikit Otaknya otak Anjing gitu Kan bisa digendong Kamu aja mau yang aku gendong Timang Timang Akan kubuang Ia dicariin Mas Mi dok dok Iya tuh Barusan Barusan Enggak kedengeran sih Kan rumah aku kan Super gede gitu Enggak kedengeran Tapi aku punya Punya apa Kelihatan lah Dari Mercusuar Di rumah aku Itu ada kan Terus Kayak Ngeliat Dia ada di bawah Tadi aku ngeliat dari Sisi TV Asik Kak Vina mau masuk gak Kak Vina Nih pada Mau Pada nanyain Katanya Kamu Mirip banget Sama aku Terus kamu dibilang Ade aku Bukan kakak aku Lihat sini sebentar Kak Pasti muka kamu Kayak ade aku Sumpah Karena aku kan Belum Cumuk Cuki Cutek Cuci muka Cuci gaki Cuci ketek Apa anda we Aceh beneran Mau nikah Kenapa ada Gossip-gossip Great Gara-gara Di pinang Iya elah Emang sih Kalau gue naik bas We juga Jurusan pinang Pinang ranti Gue bangga Sama lo Halunya konsisten Halo Emang aku Lo cinta Luna Halunya konsisten Alhamdulillah Aku belum terlalu terkenal Jadi mungkin Live ini Gak akan viral Gak akan viral Anjay Viral Aku salah Aku salah Maafkan Maafkan Nyai Maafkan Doro Maafkan Ratu Eh jangan dong Astaga Kalian tuh Kalian Jahat banget Sama aku Astaga Kalian ternyata Jahat Maaf banget Maaf banget Aku salah Aku salah Aku salah Aku tuh ngefans banget Sumpah Sumpah Kayak aku banyak Apa sih Banyak berguru lah Sama dia Gitu Karena emang Menjadi Apa ya Top of mind Gitu Di otaku Kita ngapain lagi ya Sekarang Oh my god Oh my god Aku ngapain ya Kak Kalau tidur Matanya gimana Sorry Aku kalau tidur Yang pasti Imut Gemesin Sama menarik Perhatian Banget lah Kalau aku tidur Awanya tuh Pengen banget Dipinang Oh salah Apa lagi nih Aca masuk angin Sepertinya Enggak Aku gak masuk angin Aku masuk angin Dingin Dingin Mandi sendiri Oh ya Terus guys Ini tuh Apa namanya Botolnya tuh Bisa dipakai Empat kali Jadi Kalau kalian Beli ini Jangan langsung Dibuang Botolnya Bisa dipakai Empat kali Terus Abis itu Baru buang Ayo dong Kalian mau Ngomong apa lagi Hah Cak Bikin video TikTok dong Coba Oh my god Aku tuh gak kepikiran Sama sekali Dalam hidup ini Selama 20 tahun Aku hidup Di dunia yang Ya bisa Dibilang worldwide Aku Gak ada niat Sama sekali Buat TikTok Harus dipikirin dulu Maksudnya Itu adalah sesuatu Hal yang Udah Jangan ngomongin TikTok Aku Aleibat Gak Kakak Lihat kemari Apa anda Apa anda Kemari Kemari Pak Mendatang Tuh kan Kenapa masih ada aja Yang request To be in your life Video Aku udah bilang Dari tadi Jangan Lakukan Itu Lagi Cukup Cukup Dibanding Kamu Ditolak Aku Mentah-mentah Kamu Kamu Sadar Nak Sadar Mimpi Kamu Itu Tidak Akan Menjadi Kenyataan Bicara Sayang Aduh Gak Bet-bet Dawe Segitu Ini Lagi Udah Jerawat Gitu Disini Rasanya Pengen Kalian Kalian Punya Gak Rekomendasi Obat Jerawat Yang Gak Ampuh Aduh Asafir Azim Bantu Repot Repot Bantu Report Aca Guys Kamu Jahat Banget Si Astaga Ini Pertanyaan Yang Amat Sang Jarang Aku Lihat Cak Lagi Suka Baca Buku Apa Aku Aku Jarang Baca Buku Aku Jarang Baca Buku Tapi Aku Lebih Suka Baca Artikel Baca Kayak Yang Kurang Suka Buku Aku Sukanya Nulis Nulis Aku Suka Nulis Aku Suka Mencurahkan Aspirasi Imanisasi Apa Aspirasi Aku Dengan Tulisanku Banyak Tulisan Aku Yang Informatif Inspiring Dan Banyak Banget Aku Nulis Tapi Aku Gak Pengen Share Aku Gak Enak Sama Kalian Karena Kadang-kadang Bahasa Aku Terlalu Upgrade Gitu Takutnya Kalian Gak Ngerti IQ Kaliannya Belum Nyampe Takutnya Pas Baca Jadinya Gak Nge Atau Gak Ngerti Sama Sekali Kan Aku Kurang Enak Ya Maksudnya Gak Mau Sombong Aku Orangnya Gak Suka Aku Suka Kayak Gitu Aku Gak Suka Jumawa Aku Sih Kemarin Sempat Kepikiran Ya Kayak Aku Buat Youtube 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 Buka Youtube Buka Tutup Buka Youtube Kayak Aku Menceritakan Momen Momen Saat Aku Graduate Gitu Seru Banget Gak Sih Parah Parah Kalian Tingin Gak Sih Kalau Misalnya Nonton Youtube Channel Aku Asik Aku Aku Gak Kebayang Gitu Woy Kalau Aku Punya Youtube Channel Hai Gue Cake Cake Bat Bat Pas Last Yo Bikin Vlog Diving Nanti Ya Sayang Diving Itu Ya Nanti Ya Kalau Aku Lagi Mau Ambil Lessence Lagi Nanti Aku Vlog Tentang Kehidupan Aku Sehari Hari Tentang Apa Namanya Kayak Pasang Surut Kehidupan Aku Asik Bodoh Amat Cerita Desa Penar Bodo Amat Ayo Kalian Ada Yang Mau Mencurahkan Perasaannya Terhadap Aku Gak Room Tour Kan 15 Lantai Rumah Lo Ya Gak 15 Sayang 20 Aku Tapi Emang Kamarnya Di Lantai 15 Nanti Ya Satu Satu Gitu Sampai 20 Episode Kali Ya Tiap Lantai Karena Emang Parah Si GBK Kalah Ntar Renang Sama Lumba Lumba Iya Waktu Itu Aku Pernah Renang Sama Lumba Lumba Tau Aku Pernah Renang Sama Lumba Lumba Dua Kali Yang Pertama Di Laut Yang Kedua Di Ini Di Apa Sea World Iya Sea World Aku Pernah Masuk Terus Main Sama Lumba Lumba Keren Banget Gak Sih Gue Gue Nyelem Ke Apa Sih Ke Tempat Sih Lumba Lumbanya Itu Biasanya Apa Sih Festival Gitu Di Ancol Aku Masuk Situ Aku Beneran Gemes Aku Aku Hebat Kan Hebat Aku Pernah Kasih Makan Ikan Hiu Juga Ikan Hiu Gitu Jadi Pas Dalam Laut Aku Manggit Ikan Hiu Sini Gitu Baru Dikasih Makan Gitu Di Setiap Lantainya Ada Apa Aja Rumah Kamu Kak Kamu Kepo Banget Ya Nanti Aku Beri Aku Suntikan Sedikit Edukasi Tentang Rumah 20 Lantai Aku Belajar Dance Dari Umur Berapa Sampai Sejago Itu Waduh Jago Jago Aku Gak Bisa Aku Bukan Aku Orangnya Tidak Sombong Gitu Kan Apalagi Jumawa Aku Gak Kayak Gitu Jadi Aku Dulu Tuh Sama Sekali Gak Bisa Dance Gitu Bener Bener Gak Bisa Samsek Tapi Karena Waktu Itu Gue Masuk JKT Dan Diharuskan Untuk Dance Mulai Dari Belajar Disitu Belajar Dance Tapi Waktu Dulu Sebelum Gue Cirlidah 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 Nah Mungkin Disitu Udah Udah Agak Luwes Kali Ya Jadi Pas Masuk JKT Juga Gak Terlalu Kagok Banget Yang Gak 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 Gimana Gimana Gerakin Badan Gitu Sih Terus Pas Berenang Bareng Lumba Lumba Masuk Lingkaran Api Gak Cak Enggak Sayang Aku Masuk Kelingkaran Kecil Kelingkaran Besar Lingkaran Gusy Asik Cak Bet Kok lucu Sih Coba Mana Kalau lucu Ketawanya Mana Gak Ada Lucu Lucunya Kamu Ketawa Jadi Aku Sedih Cak Salah Satu Oshiku Di Jakiti 48 Salah Satu Berarti Banyak Sayang Berarti Banyak Kamu Oshinya Oshi Sirkus Malang Lagilah Aku 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 pikirin Dulu ya Mungkin Aku gak Sirkus Lagi sih Karena kan Udah gak member JKT 48 Kan Paling nanti Aku buat Solo Konser Kali ya Konser Aku buat Solo Di Malang Di Surabaya Di Palembang Di Surabaya Di Jogja Kayak Banyak Tiap kota Di Indonesia Aku bakalan Datangin Untuk Konser Solo Itu Rencana Aku Kedepannya Terutama Di Solo Juga Karena Aku Konsernya Konser Solo Iya Tadi Gue Mikirnya Oshi Oronaminsi Juga Kita Sepi Pikiran Parah Kapan Main Ke Flores Aku tuh Pengen Banget Ya Kayak Main Ke Apa Sih Ke Daerah Ya Ke Daerah Yang Sana Sana Gitu Tapi Emang Belum Ada Waktunya Dan Masih Banyak Banget Yang Harus Dipikirin Sih Kalo Kesana Nanti Sabar Ya Sayang Mudah Mudah Aku Bisa Diberi Rezeki Terus Bisa Pergi Kesana Pilih Traveling Atau Pilih Nerca Gue Nggak Bisa Milih Woy Karena Kalo Setiap Kali Traveling Harus Kuliner Juga Tapi Kalo Misalnya Mau Apa Mau Mengupgrade Kulineran Lo Lo Harus Traveling Ngerti Gak 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 Bisa Hidup Tanpa Makan Woy Separu Jiwaku Pergi Gitu Gak 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 Bisa Nyubah Makan Dan FYI Anjay FYI Gak Gak Bisa Bisa Diet Diet Gak Bisa Gak Diet Kenapa Setiap Kali Gak Gak Ngerang Porsi Makan Gue Gue Makin Gemuk gue kayak gue gak ngerti deh sama sama apa namanya sirkus sirkus sirklus pusing gue kagak bisa pusing gue banyak banget kata-kata di otak gue sirklus tubuh gue tuh gimana kan setiap kali gue mengurangi makanan gue jadi gendut gitu kenapa ya ini pake anniversarinya JKT48 dateng gak aku dateng ke anniversari kita aja gimana di dalam mimpi nyanyi solo atau band aku kalau misalnya aku liat dari potensi yang diri aku miliki gitu kayak dua-duanya aku cocok-cocok aja gitu nyanyi aku bagus ya 11-12 sama rosa ya kan bagaikan rosa ini bunga bangkai oh itu rose kalau ngeband aku juga bisa alat musik gitu kayak aku bingung aku bisa semuanya kenapa aku bisa semuanya kenapa aku dikasih kesempurnaan ini woy tapi kenapa aku gak dikasih kesempurnaan cinta kocaku bikin konten mukbang mukbang maksud lo mukbang aku tuh bisa makan banyak tapi aku gak bisa makan yang kayak harus porsi besar kayak gitu jatuhnya makan makin enak dibanding sayang buang-buang makanan kamu aja gak suka dibuang kan asik kocak-kocak udah kelehan kelehan aduh sopiro azim ca denger-denger lo bisa atraksi makan beling bener gak sih yuting aja yuting ayu ting-ting pandai lu cek aduh kita ngapain lagi ya eh ini aku jadi ceritanya tadi aku habis ke suatu tempat ke suatu tempat salah lagi bikin mukbang collab sama abang mitek-tek anjay mas bayu kapan-kapan deh gue live bareng mas bayu apa gue buat konten jualan bareng mas bayu seru u gak tuh uuuh jerewitan jerewitan di belakang lau siapa cek nelfina nelfina eh nyanyi yuk nyanyi yuk kalian nyanyi dong lah mana bisa kalian nyanyi ya kocak kocek kocek aduh gue harus bersihin muka gue dari polisi-polisi oh salah ya polisi-polisi maling ya mainan dulu iya gak sih polisi maling pernah gak sih kalian mainin polisi maling iya gak sih lu aku pengen hapus makeup dulu ya tapi biasanya aku tuh pake cleansing oil kan tapi cleansing oil aku tuh kayak emang di kamar mandi karena cleansing oil tuh emang cocoknya ditaruh di kamar mandi gitu tapi sekarang karena aku masih live karena kalian request aku live-nya 2 hari 2 malem 2 hari 2 malem ya uts mau gimans jadi aku bakalan apa hapus makeup aja kali ya bodoh amat dah habisnya kalian tidak kooperatif anjay kooperatif sih ini masih pake makeup kirain bare face loh enggak soalnya aku pakai lipstick doang sih sama ini gak ada makeup apa-apanya ini gak ada karena aku jarang banget pake makeup di apa di yang kayak apa kulit kayak gini aku lebih ke nambahin alicia gak ini juga gak ada apa-apa ada pada bibir aku doang ada lipsticknya dah let's go kita bersihin makeup jadi gue tuh punya kayak ginian kan tapi gue jijibat sama pitanya apaan dah ketek lu banyak bulunya hello gue itu gak pernah yang namanya perawatan muka tapi seorang aja itu perawatan ketek jadi jangan main-main jangan pernah memfitnah kalau ketek aku ada bulunya dateng kesini lihat secara langsung baru kamu pasti kamu bakalan terdiam jangan fitnah please fitnah lebih fitnah lebih kejam dibanding fitness oh enggak alai badal lawakan lama fitnah lebih kejam daripada pembunuhan parah banget sih lo gila kali lo gue samperin apa jadi kan gue punya kayak ginian tapi gue jijibat ada pita disini oke gue ngebayangin gue pake pita gitu kan kayak soimut batu jadi gue selalu pake aduh gimana dah gimana dah ini oh iya gue jadi selalu pake kebalik gini jadi pitanya ada di belakang aduh 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 jatuh selalu kayak gini selalu kayak gini selalu kayak gini kocak pake pit pake pit aja keli biar lucu kaget wey gemes gak aku gemes gemes banget iya panda kayak ini kayak ibu-ibu pake kerudung yang kata cuma kecil doang gitu kerudung yang segini doang yang kayak gini apa ya namanya aku gak tau oke jadi kita pake ini ini gak usah kalian lihat karena kalian gak mampu belinya sopake lapas yang ini aku pake ukurannya yang tipis karena lebih banyak isinya ha ha eh keliatan mereknya aku kan gak di endorse udah terus aku hapus ini sapa dong ca nah itu lu tau gua kenapa harus nanya gua sapa lagi apa anda ca ini hari sabtu emang udah ganti hari ya emang udah ganti hari kak udah ini jam berapa emang 0012 wey tuh gak ada bedanya kan bedanya tuh kayak sedikit doang kayak emang aku natural cantik gitu aku keliat emang aslinya cantik emang alisnya juga udah ada tuh orang nama aku aja alis sih ya jadi udah ada alisnya gitu ini sih gak ada apa-apa ininya gak ada gak ada apa gak ada makeup-makeup yang gak ada gak ada dikel-diklannya lah udah amat kalian juga kagak ngerti ini gimana nih oh ini leher juga harus biasanya gua kapasnya satu doang cukup lehernya leher sendiri ya jangan leher temen terus habis itu gua balik tuh ini cuma kayak kotor mascaranya doang tadi terus gua balik terus buat lipstick gosok gosok muka kayak gosok closet kasar bener-bener iya aku tuh kayak emang jahat sih aku kurang kurang baik gitu sama muka aku sendiri jadi kayak gosok yaudah gosok aja gak boleh ditarik ke bawah gerakannya kak aduh mohon maaf kan jeng muka-muka saya yaudah serah saya mau ngapain aja bunyinya kedengeran tau kak maaf ya sayangnya kayak aku emang baik gak kayak aku emang dasarnya udah cantik aja gitu tuh kan cantik banget terus aku pakai satu kapas lagi ini aku biasanya kalau itu aku kasih water 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 gitu bunyi lagi ya harus cari gini ya tarik ke atas ya hmm sekali putaran bersihkan kulit mati dan kotoran apa usap-usap di wajah hilang tuh ya ampun rasanya aku cantik banget ya kan tetep cantik kan tadi cuma ada lipsticknya doang kak aki mobil yang bagus apa ya kak menurut aku aki apaan aja bagus yang penting jangan aki-aki cak cak adain giveaway lah boleh kamu mau giveaway apa nanti aku oh iya buat giveaway aja apa kayak biar asik aja gitu biar kayak kasian apa ya jatuhnya itung-itung amal nah itu itung-itung amal eh gak boleh ke bawah ya harus ke atas gini katanya netizen ku tuh tadi siapa namanya aku gak tahu harus ke atas gini cerili li 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 buang udah deh udah bersih tinggal cumuk cuki cutek cuci muka cuci kaki cuci ketek ya kan aku tetep cantik aku gak bisa kalian tuh semua gak bisa memikiri dan menakar-nakar secantik apa diriku ini gitu jadi buat kalian cewek-cewek mendingan gak usah berharap jadi aku gitu dua kapas cukup guys emang parah dua kapas aja bulak-balik karena emang aku bukan tipe orang yang make upnya tebel gitu loh ya itu sebetulnya daily make up aku kayak cuma kasih apa sih mascara mascara disini apa namanya di alice pake lipstick udah ya tapi sebelumnya aku pake ini sih kayak pelembab sama sunscreen udah pake bedak bedak tipis bukan bedak yang pake spons terus digini uh sampe dempul kayak ibu-ibu Safi Azim ngomong lagi gue kenapa sih gampang banget mulut ini tuh lenjeh banget udah dibuka rambutku rambutku oh my god oh my god udah iya cakep banget gue cuwewek cuwewek gini amat mohon maaf ya sayang kalau misalnya kamu gak bisa menerima aku apa adanya kamu boleh menerima aku ada apanya karena aku banyak banget adaannya maksudnya kayak usus terus abis itu apa namanya ginjal hati usus besar usus kecil usus 12 jari usus ayam usus waduh amat aduh males banget nih gue ngomong bulu ketek lagi nih abis ini gue muncir semua orang bilang bulu ketek bulu ketek bulu ketek semua aja bulu ketek ngomong ini aja bulu ketek terus ketek 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 woy kemudian 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 cakep banget gue udah deh ya ampun muka gue tuh emang sebersih ini secantik ini se-flowers ini aslinya tapi emang ini masih ada jerawat bekas jerawat bekas jerawat namanya jerawat jerawat sama disini ada jerawat baru gitu ketek pake skincare juga gak cap aku gak ada skincare yang khusus ya tapi ada kiat-kiat cara merawat ketek gitu jadi buat kalian yang keteknya mohon maaf agak sedikit kasar ya tidak enak dipandang mungkin aku harus buat vlog juga kali ya aku harus buat vlog cara merawat ketek yang baik dan benar cara mendidiknya serta merawatnya gitu mungkin ya nantilah ya emang gak ada bedanya woy before after hapus makeup emang cuman tadi bibirnya lebih merah aja gitu kan lebih ada lipsticknya gitu kalau sekarang emang asapnya azim kalau yang keteknya bau gimana aduh aku gak enak banget kalau ngomong disini takut aku takut berkata kasar udah ya gak usah ya nanti aja aku aku buat di apa di vlog aku aja mungkin vlog vlog oke 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 parah ya cakep banget gue tuh kayak setiap lekukannya tiap lekukan di wajah itu tuh kayak udah kayak sempurna 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 gak ada lo gak rame mulut gue mulut gue mohon maaf kan jeng mohon maaf mohon maaf kadang memang mulut aku tidak dijaga hai Acha dari Tokyo aku dari luar rumah gak dari Tokyo nama channel youtube nya Acha apa gue tau nih kalian kasih komen dong di bawah namanya apa terus kayak kontennya aku harus ngapain aku tuh kayak banyak banget hal yang harus aku pikirin sampe aku gak mikirin aku harus buat konten apa gitu tuh kan lagi-lagi lagi-lagi ada yang request to be in your live video udah aku bilang bodo matah ngatain pesek body shaming gak cak itu bukan body ya gak sih hidung itu bukan body ini tapi face shaming 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 shimmering shining sorry 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 malang 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 konten hidup aja kegiatan sehari-hari gitu konten hidup acakin aja asik acakin aja mau dong diajakin asik apa anda hello 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 shaming like a diamond aduh amat konten futsal aja cak oke konten futsal tapi aku emang bisa main futsal aku bisa main basket aku bisa main golf aku bisa main skating aku bisa main apalagi sih dalam hidup ini olahraga aku jago banget voli 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 lapangan voli air voli luar angkasa aku bisa semua eh kok pada ngomong kasar kenapa kalian ngomong semua kaget terkejut kagetnya tapi pake kosmo kaget kosmo astaga kalian kalian gak boleh gak boleh berkata kasar please gotel voli gigi itu poli poli itu poli ice skating bareng ini dong enggak sendiri aku main ice skating konten renang iya nanti iya astaga aku kan jago banget renang aku jago banget merenangi emang elu merenungi merenang konten berenang berenang gaya apaan aja aku juga bisa gaya katak gaya kutu-kutu gaya lumba-lumba sampai gaya ikan teri aku bisa mie rebus telur enak 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 banget parah sih tutorial renang yaelah pakai tutorial segala tutorial renang gaya kodok emm kalian mau ngomong apa lagi kalau kalian gak ngomong aku nanti bosan nanti aku ngam bek tutorial masak mie boleh boleh aku jago banget buat mie bahkan ya aku tuh kalau misalnya buat mie kayak mie mie goreng atau mie rebus tapi aku lebih suka mie rebus aku tuh selalu lebih banyak sayurnya dibanding mie nya kayak aku setiap kali masak itu sampai bisa tiga tiga macam sayur di dalamnya parah aku suka itu kan sama sayur jadi kalau mie mie do mie nya tuh sampai kayak ketutupan mie nya tuh kan cuma sejumput gitu doang kan kalau mie jadi mie sayurnya lebih banyak gitu aku tuh contoh sayur-sayurannya mungkin agak aneh ya buat kalian yang gak pernah makan mie pake sayur tapi aku selalu kayak pake buncis pake wortel pake apa namanya labu yang kecil-kecil labu sim yang kecil-kecil pake timun pake terong pun aku pernah pake pake kol pake apa lagi ya sayur-sayuran tuh pake toge itu aku kayak emang sesuka itu sama sayur dan kalau misalnya gak ada sayur buat makan mie rebus doang gitu kayak kurang sih makasih Tuhan sorry eh pake filter oh iya bisa pake filter ya ya filter aku mana ada kaca matanya aku dimasak aku bisa lihat uya di luar makasih ternyata tu engan engan A whole new world A new fantastical one of you Ya astaga Guys guys FYI Tinggal 2 menit lagi Aku sedih Ya ampun yaudah Pesan-pesan terakhir aku Mudah-mudahan semua orang Yang tadi udah join di live aku Terhibur gitu Semoga ada sedikit Kalimat-kalimat aku yang menambah Wawasan di dalam hidup kalian Dan semoga juga Kalian jadi gak bisa tidur Semoga kalian tetap bahagia Ya gitu aja sih Ya mudah-mudahan Live ini amat sangat Meng-inspiring kalian dalam Melanjutkan kehidupan kalian Kedepannya gitu Jadi Ya setidaknya Aku berguna dikit gitu Gak enak juga kan Kalau jadi manusia Tapi gak berguna sama sekali Gak berkontribusi Dalam Apa ya Menaikkan taraf hidup kalian itu Jadi aku berharap Semoga aku bisa menjadi seseorang Yang menginspirasi kalian Luar dalamnya kalian Bahkan aku bisa menjadi seseorang Yang Yang Dicontoh Asih Tapi emang susah banget sih Aku untuk dicontoh Karena emang limited Limited lah ya Pokoknya gitu sih Ya to be continue Nanti ya Kapan-kapan Oh my god 25 detik lagi Kalian jangan sedih Hapus air mata kalian Sini Hapus sebelah kanan Sebelah kiri Jangan nangis ya Aku cinta Sama kalian Kita ketemu lagi Di lain live Di lain waktu Dimanapun kalian berada Semoga kita bisa bertemu Dan foto bareng Jangan lupa like